Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimah yang dimulakan Allah Senang sekali di bulan Ramadan ini Saya Eka Windari Kita akan bertemu dengan sahabat muslimah Dalam program Bincang Ramadan Nah Alhamdulillah disini saya tidak sendiri Saya akan ditemani oleh ustazah kita Yaitu ustazah Siti Muslikah AMD KES Beliau ini adalah seorang aktivis da'wah Pemerhati umat Dan beliau juga berkiprah dalam persoalan remaja Nah baiklah kita sapa dulu ustazah kita Assalamualaikum ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini ustazah? Alhamdulillah sehat Baiklah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ustazah Baiklah sahabat muslimah Tema yang akan kita angkat di Bincang Ramadan kali ini Yaitu tentang realitas Realitas kriteria orang-orang yang akan meridupkan surga Nah jadi seperti apa sih ustazah kriteria orang-orang yang meridupkan surga itu? Baik terima kasih Mbak Eka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunia wadin Wasolatu wasolafil anliya'i wal mursalin Wa ala alihi wasolafihi ajma'in amma ba'du Baik saya akan membahas ya tentang realitas bagaimana Orang-orang yang merindukan surga Jika ngomongin surga Ini memang sulit ya Untuk bagaimana caranya Kita bisa meraih surga tersebut Iya betul Jadi inilah yang kemudian Kita bisa melihat Realitasnya itu adalah Tingkatan kualitas iman Seseorang yang dia ini mengaku beriman kepada Allah Artinya disini adalah Keimanannya ini adalah dia memahami rukun iman Iman kepada Allah Iman kepada malaikat Rasulullah Kitab Kemudian kodak-kodak Dan hari akhir ya Hari kiamat Disinilah yang kemudian Ketika dia beramal Yang kemudian orientasinya itu adalah merindukan surga Tentu saja Dia menganggap bahwa Isi dunia ini adalah Titipan Yang kemudian Dia menganggap dunia ini adalah tempat mampir Yang ibaratnya itu Dia tidak terlalu Memikirkannya Dunia ini adalah gak ada artinya lah Jadi akhirnya ketika dia beramal Apapun yang dilakukan Itu memang orientasinya adalah surga Karena memang gak gampang tadi ya Surga untuk bisa dilahir Kecuali orang-orang yang mengaku benar-benar beriman Bersungguh-sungguh Bersungguh-sungguh Ya di dalam firmannya gitu ya Di surat Al-Imron ya Ayat 14 Yang disitu dikatakan bahwa Dunia itu adalah pandangan yang indah Ya harta Ya kemewahan Yang semua itu pasti Akan melenakan Terlena Terlena Tanpa disadari oleh Manusia Karena itu adalah godaan yang Allah sudah kabarkan bahwa Dunia itu adalah pandangan yang indah Bagi orang-orang yang hidup di dalamnya Yang kemudian Dia menggunakan Nafsunya gitu ya Untuk meraih apa yang menjadi keinginannya Ini kan Kalau sampai dia terjangkiti dengan penyakit hubut dunia Itu kan Repot urusannya Cinta terhadap dunia Yang dicari adalah kesenangan Nah ini momen yang Pas ini Mbak Eka ya Di bulan Ramadan ini Adalah Bulan yang penuh berkah Kemudian Bulan yang penuh kemuliaan Artinya Pintu-pintu surga itu terbuka Terbuka lebar ya Betul Jadi peluang untuk Meraih amal sol itu Sangat mudah Jadi kalau orang-orang yang mengatakan Dia merindukan surga itu Seharusnya dia Optimis Untuk melakukan amalan itu Bahkan Betul Bersungguh-sungguh ya Tidak merehwehkan sedikit Waktu pun Untuk menyanyiakan Kemudian Pintu-pintu neraka juga ditutup ya Syaiton terbelenggu Tapi pada kenyataannya Masih saja yang melakukan kemaksiatan Kenapa ini bisa terjadi Padahal syaiton sudah dirantai Betul ya Karena memang mereka ini Sudah terkendalikan nafsunya oleh dirinya Dia sudah terkendalikan oleh nafsu Tanpa dia sadari Yang kemudian Dia lupa terhadap amalan-amalan itu Yang akhirnya terjerumus kepada kemaksiatan Yang Allah tidak rindu Jadi surga itu adalah Ketika Allah rindu Untuk kita bisa merahinya Rindunya Allah itu adalah Ya tadi Keimanan Dia menyandarkan keimanannya itu Benar-benar bahwa Aku melaksanakan perintah Allah Aku menjauhi segala larangannya Apapun itu konsekuensinya adalah Aku mentah hatinya Ya jadi tanpa tapi Tanpa nanti Jadi kalau masih Tapa tanpa tanpa tadi Ya tapi-tapi Ya repot terusannya Ya akhirnya Ini momen yang pas Dianggap remeh Tidak ketemu Nah kemudian Kalau kita mau melihat ya Keteladanan Pada generasi Islam pertama Itu yang merupakan Generasi terbaik Itu kita bisa Meneladani itu Bagaimana mereka-mereka ini Para syahabat Itu melakukan Amalan-amalannya Itu disandarkan kepada Cintanya kepada Allah dan Rasul Yang kemudian Allah rindu Dengan Mereka dan kemudian Allah menyediakan surga Buat mereka Ini juga dikabarkan Di dalam Al-Quran Di dalam surat At-Taubat Ayat 100 ya Yang disitu Bahwa Generasi-generasi terdahul Itu adalah generasi terbaik Yang mereka itu adalah Golongan kaum muhajiri Dan ansur Yang kemudian Mereka mencintai Allah Dan Rasulnya Kemudian mengikuti Apa yang Disunahkan oleh Rasul Dan disitulah Allah rindu Dan Allah Menyediakan surga Bagi mereka Yang dimana Surga itu kan Adanya itu ya Sungai mengalir Di dalamnya Keindahannya itu Bisa kita rasakan Ini luar biasa Kalau Dia mau melihat Keteladanan Di masa Generasi terdahulu Kemudian Bagi orang yang Sudah beriman Berarti Dia ini Harus melihat Bagaimana Allah juga berfirman Di dalam Al-Quran Di surat Al-Imran Ayat 133 Sampai 136 Itu digambarkan Bahwa Kita diperintahkan Untuk Bismillahirrahmanirrahim Yaitu bersegeralah Kamu Kedalam Ampunannya Yang disitu Ada surga Yang surganya itu adalah Seluas langit dan bumi Untuk siapa Untuk orang-orang yang Bertakwa Beriman Ya Masya Allah ya Luar biasa ya tuh Ini bulan ini adalah Momentum untuk kita itu Untuk memperbaiki diri Baiklah Sahabat muslimah Kita akan lanjut Pembahasan kita Setelah jeda berikut Terima kasih telah menonton